selamat menikmati kadang-kadang dia bisa iri karena datangnya bukan dari keluarganya bukan dari dirinya, bukan dari kelompoknya jadi iri, dengkin jangan walaupun datangnya kebaikan itu dari orang lain tetap kita berikan support, kita berikan semangat insyaallah waktu mendatang giliran kita jangan kita hasad, jangan kita iri semua kita potensi termasuk saya ada juga potensi iri hasad cuma kita masing-masing mempunyai berbeda-beda di dalam menekannya ada yang sungguh-sungguh menekannya ada yang gak sungguh-sungguh oleh karenanya jangan sampai terjadi diri kita dikuasai oleh sifat hasad kita dukung sepanjang dia itu benar, bagus hasad ini bisa menghancurkan kita ya kan sampai disebutkan dalam surah berarti berarti dasyat banget nih penyakit hasad diri hati dengki sampai ditulis dalam Al-Quran kita disuruh berlindung dari keburukan orang yang hasad jadi berlindung artinya apa disuruh berlindung kita jangan sampai kita kena jauhin yang berkata permusuhan yang jelas bagi Allah perlawanan yang jelas kepada pada kerajaannya Allah apabila Allah berikan nikmat kepada sebagian hamba-hambanya dengan satu nikmat maka tidaklah ragu bahwasannya Allah menghendaki bagi demikian itu maka tidaklah ragu bahwasannya Allah menghendaki bagi demikian itu bagi memberikan nikmat jadi bila mana orang diberikan nikmat sesungguhnya orang itu dikasih nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma lewatnya lewat si anu si anu si anu jangan kita benci kita dukung ayo 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 masya Allah jangan sampai kita mati belum sempat taubat dari hasad jangan jangan sampai jangan sampai wa muhtaharun lahu dan bahwasannya Allah ta'ala itu ya memilih baginya Allah pilih izla mukri'ah lahu ta'ala karena tidak ada yang maksa bagi Allah ta'ala Allah tidak ada yang orang paksa orang jadi ustadz jadi kiai punya majlis punya pesantren itu semua adalah kehendak Allah jangan kita mirip orang naik pangkatnya orang punya mobil orang punya kebun apa walaupun ada memang dia boleh hasil curi boleh hasil ini boleh hasil itu macam-macam itu urusan dia maka apabila seorang hamba ingin menyalahi apa yang Tuhannya inginkan Allah pengennya ini eh kita gak setuju maka semua dia telah memperburuk adab adabnya buruk dan ia mendapati akan mendapati kurigian rugi kemudian sesungguhnya sifat hasad kemudian sifat hasad itu kadang dia berada di atas perkara-perkara dunia seperti jak kedudukan pangkat temannya pangkatnya naik kita kesel sahabatnya pangkatnya naik gedeh itu hasad jangan sampai kalau ada teman kita naik pangkatnya Masya Allah saya ikut gembira bagaimana caranya seperti kamu di kantor kantor kan gak sedikit main gontok gontok walmali dapat harta tetangganya habis beli mobil jangan hasad beli mobil bikin rumah benerin rumah beli tanah jangan kesel ntar puyeng sendiri tetangganya beli motor pusing beli mobil masuk bukas mas terus beli tanah masuk rumah sakit besar jangan bergembira bergembira dengan bergembiranya sahabat tetangga kita selamat saya ikut gembira kan enak ngomongnya begitu nah itu harus diobatin hatinya begitu dengan apa bikasrati zikril banyak zikir kepada Allah itu obat saya punya sesunan zikir namanya zikir dia usama zikir pagi sore silahkan itu amalkan zikirnya Rasulullah s.a.w. bagus sekali pak insya Allah bagus sekali boleh itu diamalin biar kita punya zikiran dia itu lebih kecil daripada dihasati atasnya yang bagi bahkan seyugianya laka bagi engkau antarhamah mani betuni ya biar seyugianya bagi engkau bahwa engkau sayang kepada orang yang dibahla dan kau puji Allah yang telah menyelamatkan engkau darinya dan kadang hasad ada atas perkara-perkara akhirat seperti ilmu dan soleh kebaikan jadi tetangganya jadi ustaz dia kesel banget tetangganya jadi kiyai dia kesel banget saya ingat jangan tanya inti anak inti jadi dari mana pesantrenya dimana di sana oh insya Allah bisa gak saya masukin anak saya ke sana gitu gue pengen ngaji aku insya Allah ntar pak saya yakin anaknya jadi juga ntar gitu mungkin kita keselin ah pernah kemarin sore kemarin sore jangan pak jangan 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 semuanya Allah semuanya Allah nah jadi kalau ada yang begitu tanya santrenya dimana ah saya pengen masukin disitu bisa pak kagak bisa bisa gak ada yang bisa yang membuat orang jadi itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala gak ada coba kalau kalau umpama kita yang bisa 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 merubah kurang apa kita sih didik anak kita diomelin udah dipaksa udah habis bilang gue sampang kalau kagak ngaji kagak jadi juga tuh ya emang 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 takdirnya enggak Allah semua nah caranya tadi kalau ada orang yang baik jadi anaknya jadi ustaz pesantren dimana majestatnya dimana ngajinya dimana disana anterin gue boleh gak boleh ayo ayo gitu insyaAllah insyaAllah jadi bakal anaknya nanti jadi bakal masukin bukan dikeselin bukan mudah-mudahan kita selamat dari yang demikian amin Allah wa alam insyaAllah emang aku eh lah pengantin yang bisa ditem apa Terima kasih.